Liam dan Randy adalah dua sahabat yang selalu bersama-sama berjalan pulang sekolah Mereka ini akrab dan saling membantu jika ada salah satu dari mereka membutuhkan bantuan Terkadang mereka ini juga selalu belajar bersama di rumah Hari ini Randy ingin belajar bersama lagi di rumah Yuk boleh kok langsung aja Nah kalau dalam gereja katolik itu mengajarkan bahwa hak asasi manusia itu harus terus didekatkan Kalau kamu baca dalam Gaudium et Spes artikel 29 tentang hak asasi manusia Itu dia mengatakan bahwa hak asasi manusia segala diskriminasi terhadap hak asasi manusia Lalu menurutmu nih ya apakah di dalam Alkitab tercatat mengenai hak asasi manusia Oh tentu saja tercatat bro Dalam keluaran 3 ayat 7-8 itu dijelaskan bahwa bangsa Israel diinca-inca partabatnya oleh bangsa Mesir Dan Tuhan Allah itu mengangkat derajat dan partabat bangsa Israel lagi Supaya itu dijadikan sebagai sumber keselamatan dan pengharapan Terima kasih ya Nanti akan mencoba baca deh di rumah Nah Ren Akhir-akhir ini kan Saat-saat pandemi ini kan kita Susah nih Kita mengalami krisis ekonomi ini Sampai mengakibatkan Pesatuan dan kesatuan bangsa ini Bisa hancur Nah selain faktor krisis ekonomi Apa saja yang bisa menyebabkan Kesatuan dan kesatuan bangsa itu hancur Menurut aku sih banyak sih Tapi ada sih beberapa faktor yang sering terjadi di Indonesia Yang dapat menyebabkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu dapat hancur Contohnya menyebarkan waks Saling tidak menghargai Saling tidak menghormati Rasis Suka menggolongkan agama Itu sih yang dapat menyebabkan negara Indonesia Masih surga Terpengaruh oleh hal-hal negatif seperti itu Nah Tidak kalah pentingnya juga sih Dengan perjuangan Pahlawan kita yang dulu-dulu Yang memperjuangkan Pemerdekaan hingga Proklamasi Hingga saat ini kita masih dapat bersatu Nah Tetapi kamu tahu gak sih Kira-kira siapa saja Pahlawan yang Ada pada saat Pencetusan proklamasi itu Nah Pahlawan-pahlawan itu Bisa kita sebutkan Dalam Tujuh Yang pertama adalah Insya Soekarno Petranjus Muhammad Datang Mister Ahmad Subarjo Soekarni Yang Memutuskan bahwa Proklamasi itu Harus ditandatangan Dipertasarkan Tandatangan Bung Karno dan Bung Atang Lalu Fatmawati yang menjahit Bendera Pusaka Tukang Sayuti Melik Yang Mengetik Teks proklamasi tersebut Dan Langsung menandatasi Maeda Yang membolehkan Para Pahlawan kita Itu dapat mengepati rumahnya Dan Menyusun Teks proklamasi Ternyata Pahlawan kita Sangat banyak ya Sudah Pahlawannya pun Tak terlalu penting Iya dong Oh iya bro Aku kan sering Aku kan sering nih Belajar Memakai headset Mendengarkan lagu Aku mau nanya Beberapa Musik nih Tentang Musik Eropa Dan musik Amerika Apakah itu sama Karena Setahu aku Kamu lebih memahami Mengenai Musik Oh beda bro Tidak sama Kalau musik Eropa Itu dia Punya Priorisasi Seperti Priorisasi Zaman Gremorian Zaman Renaissance Zaman Barok Zaman Klasik Zaman Romantik Zaman Impresionisme Kalau kamu Mau tahu Zaman Klasik Itu bisa Kamu dengar Lanteng Instrument Canon Indie Milib Johan Pecel Berarti Beda juga Dengan musik yang ada di Indonesia Khususnya Di mana kita tempat tinggal Yaitu di Pulau Jawa Nah Di kelas ini Sudah mempelajari Agama Ani Yaitu musik Jawa Kira-kira Kamu tahu Alat-alat Yang ada di Khususnya Balungan Soalnya Di kelas ini Sudah mempelajari Untuk Nah Untuk Rehabilitasi Balungan Itu bisa kita Contohkan Dalam alat musik Seperti Demung Saron Barung Peking Selenteng Dan Gender Wah Ternyata Banyak juga ya bro Musik yang ada di Gamelan itu Alat-alatnya Iya bro Banyak nih ma Aku kan ada tugas Mencari Makna dari lirik lagu Oceans Dari Hillsong United Kira-kira Kamu tahu gak Maknanya itu Seperti apa Oh Lagu itu Menurut aku sih Makna dari lagu itu 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 gimana Kita Meminta bantuan Kepada roh kudus Agar hidup kita Itu bisa dikirimkan oleh Proh kudus Sesuai dengan jalan yang Proh kudus Kandaki Sehingga Jalan yang Proh kudus Kandaki itu Di dalam Diri kita Kan pasti jalan yang Baik-baik nih Makanya kita selalu Minta bantuan Kepada roh kudus Begitu 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 Jadi termotivasi nih Denger lagu ini Nah keren Aku punya produk Yang mau aku Promosikan nih Produk rajinan ya Nah bagaimana cara Mempromosikan produk Rajinan itu Supaya terbentang aku Dan mempromosikan Dalam pemasaran sih ya Aku ada Mempunyai lima tips Yang pertama Kamu harus mengenali Pemasaran itu Yang kedua Kamu harus mengenali Lokasi pemasaran itu Sehingga kamu tahu Bagaimana kamu akan Mempromosikannya Yang ketiga Kamu bisa meminta bantuan Dengan cara Media sosial Pamflet Atau iklan Dan lain-lain Yang keempat Tentunya kamu harus Menempati perkembangan zaman Sehingga tidak Kalah Menarik Dengan yang lainnya Seperti itu Siap Akan aku coba Tips tips itu nanti Sementara yang Aku ke toilet Oke Tadi kan aku habis Buang air kecil Tentunya aku menggunakan Sistem ekspresi itu dong Nah Kamu tahu gak sih Organ-organ Dalam tubuh manusia Dalam sistem ekspresi Nah Organ-organ Dalam sistem ekspresi itu Di antaranya Ada hati Ada kulit Ada ginjal Dan ada Baru-baru juga Oh Ginjal itu Yang fungsinya Untuk mencari Sats-sats-sats Sisa metabolisme Tentunya tubuh kita gak sih Termasuk Aku tadi Memang air kecil Kecil Iya bro Benar Wow Ternyata sangat penting Yang ginjal kita Tapi Kamu tahu gak sih Terlalu Terlalu makan Banyak makan garam Dapat menyebabkan Kerusuran pada ginjal Kamu bisa gak sih Jelasin Mengenai Sifat-sifat garam Nah Sifat-sifat garam Yang bisa kita Ketahui Yaitu Ada garam basah Ada garam asam Dan ada garam netral Nah Garam netral Itu seperti NACL Dan KCL Dan juga Na2SO4 Lalu Garam yang bersifat Asam Itu ada Na2CO3 Dan juga Na2 4xSO4 Dan juga Ada Garam yang bersifat basah Yaitu KCN Dan juga Na2SO3 Wow Ternyata klasifikasinya Sangat detil ya Iya bro Sebentar bro Aku mau angkat telepon nih Oke Gimana CN Oke Hati-hati ya Ah Apaan sih Eh Kenapa sih Kembali mengarah-marah Mublu Engga Mabang Mublu Dan aku di sebelah Terjemput Tetapi Dia Memasih Nada marah-marah Diku Karena Aku tak tahu Aku tak bisa digentang Kejadiannya begitu It's time for Bro Namun susah untuk mengerti Apa kemauan orang tua kita Tapi Kita sebagai anak Harus terus patuh Sama nasihatnya Kita gak boleh marah Sama orang tua kita Kita bantu Dendali orang tua kita Iya Terima kasih Kamu udah kasih solusi Sama-sama bro Mungkin Susah Menemui orang seperti ini Ah Biasa Jam bro Jangan Itu Jangan lupa Terima kasih.